Halo guys, jumpa lagi dengan tutorial Samlonto Juga untuk anak-anakku, para murid yang paling cantik dan cakep Selamat mengikuti materi berikut Oke, kita akan belajar bagaimana kita memberikan efek Image adjustment, disini adalah untuk pengaturan pewarnaan, pencahayaan, dan lain sebagainya Oke, mengambil sebuah gambar Kebetulan sudah ada gambar Ini fotonya Samlonto Waktu masih tugas di Korea Oke, gambar ini guys Kita tidurkan dulu Kita rotasi dulu 90 CW Oke, kemudian gambarnya Kita Ctrl T Kita putar Dengan menekan tombol shift pada keyboard Supaya gerakannya ini pas Kemudian Kita enter Gambar ini supaya bisa di edit Kita rasterize Kemudian kita geser Kita Ctrl T Kita kecilkan Kecilkan boleh menggunakan Ctrl T Kita gunakan shift Supaya skala perbandingannya tetap Kemudian kita tekan enter Kemudian kita duplicate Kita duplicate Sebelah sini guys Klik kanan Duplicate layer Oke Kemudian kita geser ke samping Kita munculkan Navigator Kita perbesar Supaya kita kelihatan Ketika mengganti Atau memberikan efeknya Oke Kita tutup Kita akan mempraktekan Yang pertama kita select dulu Kita pesarkan dulu Navigator Oke share Kita seleksi guys Menggunakan Magnetic Lasso Tool Oke Kita seleksi dari Lengannya Kita klik Lepaskan Supaya Seleksinya tidak kemana-mana Karena magnetik ini Menyeleksi Berdasarkan perbedaan warna Jika perbedaannya Tidak terlalu Mencolok Maka Akan kemana-mana Sudah sampai sini Klik lepas Jika dia mulai Tidak pada patternnya Oke Seperti ini guys Kita kecilkan dulu Oke Kita akan praktek Pada Sisi Sebelah ini Oke Sekarang Kita aktifkan Yang ini guys Yang sebelah sini Ini adalah untuk Memperhatikan Atau Membandingkan Perbedaannya Oke Kita buka Ke image Adjustment Brightness Contrast Oke Seperti ini guys Brightness Contrast Ini kalau Brightness Menjadi Lebih Glowing Lebih Lebih Bright Lebih Bercahaya Oke Misalkan Seperti ini Kemudian Kalau kita Klik Ctrl D Menghilangkan Nah seperti ini Perbedaannya Kita kembalikan Lagi Untuk praktek Ctrl Z Untuk Undo Lagi Undo Ya Ctrl Alt Z Nah Kita coba Yang sekarang Adalah Brightness Contrast Kita pilih Yang kontrast Kita geser Kalau ke Sebelah kiri Minus Seperti ini Oke Ya Tampilannya Seperti ini Kita Cancel Kita akan Mencoba Tag Yang berikutnya Level Level Oke Kita geser Level Kita tarik Nah Seperti ini Disini ada Pilihan Red Kita bisa geser Semakin ke kiri Itu juga Warna Red Merahnya Juga Makin bertambah Seperti ini Kemudian ada Green Oke Misalkan Oke Kita Ctrl Z Kita Undo Yang berikutnya Adalah Kita pilih Curve Kita geser Kemudian Kita tarik Saja Sebelah sini Guys Kurvanya Kita tarik Nah Kemudian ada Pilihan Red Ada pilihan Lagi Blue Oke Hasilnya Seperti ini Kita Ctrl Z Kita Coba Yang lain Exposure Kita Geser Geser Exposure Kalau dikembalikan Kemudian Offset Kita Kembalikan Gamah Seperti ini Oke Ctrl Z Kita Akan Memakai Sekarang Vibrance Vibrance Oke Kita Geser Kebawah Seperti ini Saturation Oke Kemudian Kita Ctrl Z Kita Pakai Yang lainnya Adjustment Kemudian Hue And Saturation Kita Geser Seperti Apa Perbedaannya Oke Bisa Dipilih Juga Master Lads Ada Yellow Silahkan Dicoba Yang lain Oke Kita Kembalikan Ke awal Ctrl Z Kita Akan Mencoba Yang berikut Adalah Color Balance Dari Kian Ke Red Kemudian Magenta Ke Green Kemudian Yellow Ke Blue Oke Kita Coba Slidernya Oke Oh Disini Ada Pilihan Shadow Highlight Kemudian Color Levelnya Bisa Kita Atur 40 60 55 Oke Ctrl Z Berikutnya Kita Akan Mencoba Black And White Oke Langsung Black And White Kita Bisa Menggesernya Guys Ini Silahkan Dicoba Setting Mana Yang cocok Untuk Kalian Guys Juga Para Murid Oke Ctrl Z Kemudian Kita Akan Mencoba Photo Filter Oke Ini Ada Framing Warming Filter Density Ada Kemudian Ada Cooling Filter Cooling Ini Ada Lagi Orange Ada Sepia Oke Hasilnya Hasilnya Seperti Ini Kemudian Kita Akan Mencoba Yang Lain Setelah Itu Adalah Invert Nah Seperti Ini Invert Sudah Langsung Berubah Invert Seperti Cliser Cliser Pada Foto Cliser Foto Masternya Foto Zaman Dulu Itu Oke Kemudian Kita Ctrl Z Kita Akan Mencoba Yang Lain Poster Seperti Tampak Poster Ini Kenormal Kalau Slidernya Ke Kanan Lebih Normal Kekiri Akan Menyerupai Seperti Poster Oke Ctrl Z Kita Kembalikan Kemudian Threshold Kita Threshold Seperti Ini Ke Kanan Ke Kiri Ini Bisa Kita Kalau Mau Menjiblak Mau Melukis Aliran Pointilis Dengan Ujung Pena Atau Ballpoint Di Titik Titik Itu Oke Kita Ctrl Z Kemudian Kita Akan Mencoba Gradient Map Gradient Map Seperti Ini Sudah Ada Pilih Gradasi Oke Silahkan Dipilih Misalkan Oke Ini Kemudian Ada Deter River Silahkan Dilihat Perbedaannya Oke Kita Kembalikan Ctrl Z Kemudian Kita Akan Mencoba Selective Color Ada Kian Kita Keser Keser Ke Kiri Kita Kembalikan Ctrl Z Kita Kita Akan Mencoba Yang Berikut Adalah Shadow Highlight Ada Shadows Apa Perbedaannya Seperti Ini Kalau Highlight Semakin Menjadi Gelap Oke Kita Atur Saja Shadow Show More Option Seperti Ini Kemudian Kita Coba Lagi Ada Variation Tinggal Dipilih Variasinya Mau pilih Yang mana Oh Kita Ctrl Z Dulu Kita Pilih Adjustment Variation Tinggal Dipilih More Right Kemudian Tinggal Oke Sudah Ada Pilihan Tinggal Pilih Saja Ctrl Z Kembalikan Kemudian Kita Mencoba Desaturate Oke Seperti Ini Langsung Ctrl Z Kemudian Kita Akan Mencoba Match Color Oke Saja Hasilnya Seperti Ini Ctrl Z Kita Akan Mencoba Yang Lain Lagi Replace Color Oke Ctrl Z Kita Kita Akan Mencoba Yang Lain Yang Terakhir Ya Guys Equalist Equalist Yang Atas Oke Nah Seperti Ini Kemudian Equalist Equalist Hasil Hasilnya Seperti Ini Guys Oke Materi Tentang Image Adjustments Kemudian Ada Brightness Contrast Dan lain Sebagainya Silahkan Kalian Praktekkan Jika Ini Memang Menambah Wawasan Pengetahuan Ilmu Baru Bagi Kalian Boleh Komentar Boleh Subscribe Kemudian Boleh Share Oke Terima kasih Salam Sam Lontor Bagaimana Salam Sam Yang keras Salam Sam Oke Terima kasih Selamat Terima kasih.